Nabi AS mengatakan, Yadba'ul Mayit Thalath Yang ikut jenazah kita, kalau kita mati tiga Maluhu Wa Ahluhu Wa Amaluhu Apa yang ikut mengantarkan kekuburan Diantar pakai mobil-mobil semua pada ikut ke sana Hartanya ikut berangkat Kalau dia orang kaya, punya banyak anak buah Anak buahnya ikut mengantarkan kekuburan Kalau dia orang terkenal yang banyak fan-nya Akan banyak yang ikut mengantarkan kekuburan Ya, keluarga harta ikut Yang ketiga amal Yang dua pulang Tuh kita lihat ribuan orang yang mungkin mengantarkan jenazah Ada satu yang mau tinggal di dalam Nggak ada Anaknya mungkin Orang tuanya mungkin Kawan dekatnya Nggak ada Anak buahnya Yang dia kasih bayaran Yang terus dibayar Mau menemani majikannya di dalam kekuburan Nggak ada Siapa yang menemani? Amaluhu Bas amal Maka segera beramal Bajiru bil amal Kata Nabi SAW Segera kalian beramal Segera Sebelum datang fitnah-fitnah Ujian-ujian Kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap buli Apa yang terjadi ketika datang fitnah itu jemaah? Kalau kita menunda-nunda beramal Menunda-nunda hijrah kita Menunda-nunda untuk berubah jadi orang baik Yusbihur rajulu mu'minan Wayumsi kafiran Paginya masih beriman Paginya masih beriman Sorenya sudah kafir Wayumsi mu'minan Wayusbihu kafiran Sorenya masih beriman Datang kajian mungkin dia Masih sholat asar Subuhnya sudah kafir Kenapa itu terjadi? Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunya Dia jual agamanya Dia jual Dia barter dengan sedikit kenikmatan dunia Nggak lagi mikir halal haram Yang ada dalam benaknya harta Jabatan, kedudukan Padahal semua itu akan ditinggalkan Maka ahibatifillah Hari ini hari Jumat Harinya bersalawat buat Nabi Alayhi salatu wassalam Harinya dianjurkan kita membaca suratul kahfi